Intro Oke kita sedang bersama dengan Deswita Ini kita mau belajar ya ada kamu mengalami apa sih namamu di catut Hah di catut? Iya ini ada artikel, mana tuh bunyinya tuh artikelnya Postingan Ada open ya Ada penipu catut online shopnya dari situ Coba lihat-lihat postingan Oh iya ini dia, iya Ibu jualan apa sih kok aku baru tau Jadi sebenernya aku itu kemarin itu baru nyoba-nyoba untuk Bukan, sebenernya bukan Just Tipper sih Kalo Just Tipper itu kan emang Bedanya apa sih Deswita Maharani Nih coba mbak Itu dia pake double N Deswita Maharani yang aku itu kan nih double N Deswita Maharani yang aku itu kan udah ada conter yang birunya Nah dia ceritanya membuat akun ala-ala Ala-ala pake nama aku gitu Terus ya apa yang dia lakukan? Itu dia nge-DM salah satu pelanggan kita, customer kita Yang baru aja, aku tuh baru live dua kali padahal Oh dia ngebacain tuh? Iya ternyata banyak banget mereka-mereka yang mencoba mencari keuntungan dengan cara yang gak bener lah ya pastinya gitu Ini padahal baru live dua kali aku Baru live dua kali dan live-nya pun masih disana Terus tiba-tiba dia si N2 ini Si N2 ini tiba-tiba dia nge-DM ke si salah satu customer itu Karena mungkin dia baca di dalam komen waktu aku live gitu Nih dia pengen kaos ini apa segala macem Untungnya aku udah nyebutin tuh kan aku setiap live aku sebutin harganya berapa Dia ngasihnya 300 ribu coba bilang ya 300 ribu Nah si customernya bilang loh bukan harganya 130 ribu gitu Banyak banget nyatuh Nyatuhnya banyak banget, oh iya kak aku lupa kata dia gitu Ternyata si customer ini adalah salah satu temen aku juga Dia bingung kok dia dipanggilnya kak Orang dia biasa teteh-tetehan gitu sama aku Teh-teh gitu dia panggil aku teteh Udah terus akhirnya langsung aku posting itu Dan gak lama setelah aku posting ini dia ganti postingan Dan setelah aku telusuri ternyata si orang ini Memang dia rajin ngikutin justiper-justiper Dia bikin akun yang sama cuman beda huruf Kalo pake angka dia bedain angkanya gitu Aduh ya ampun Emang dia niat banget Dan itu baru hari kedua loh Mi kamu kenapa tiba-tiba jualan? Yang namanya juga para pencari cuan ya kan Bener gak? Ini baru dua kali lah Langsung udah buat pelajaran ya Jadi sebenernya tuh kita tuh emang gak niat mau bikin justip Karena kalo bikin justip kan harusnya waro-waronya dari sebelum berangkat Dan kalo yang namanya justip kan orang tuh bayar dulu Minimal DP dulu Jadi ini apa? Ini kan saya belanja dulu bu Saya yang belanjain Jadi ini berapa selerai bu ya Jadi saya yang belanjain dulu Kalo justip itu kan dua minggu sebelumnya Tuh udah waro-waro nih Gue mau berangkat nih mau apa-apa gitu Minimal DP dulu 50 menit Ini kan enggak Terus udah laku semua? Enggak karena barangnya belum nyampe Banyak yang belum nyampe bu Ternyata sesulit itu untuk menjadi justiper ya Ada yang nyangkut lah Ada PO PO ini PO Terus belum mesti bawa barang sendiri Oh ya ampun Karena lagi di Jakarta itu kayaknya lagi fomo-fomo roti yang katanya hits banget Dari Thailand Kalau makannya di Thailand Mungkin makannya enak di Thailand Begitu ngeberang laut kan beda Ya roti aja Roti dikasih krim Ya roti dikasih Terus Dan gitu pas aku buka Akun-akun sosial media Udah banyak Apa namanya Orang-orang yang jago masak Bikin roti dengan rasa yang lama Ngapain gue bawa berat banget Tapi itu pengalaman luar biasa sih buat aku Dan gak masalah juga Kalau emang orang mau beli dengan harga yang mahal Karena kan kadang orang kan pengen tau Iya iya Pas dimakan juga Oh gini aja Oh iya roti aja udah Tapi pelajarannya ya Kalau lagi belanja Pelajarannya buat kita sebuah Kalau lagi belanja di Instagram Di sosial media Kalau ada yang nge-DM Dilihat Ini akun yang bener Dan itu dia bisa tulis loh Disitu di profilnya itu Admin bantuan Deswita Maharani Jadi kalau seolah-olah Kayak gue sibuk banget Kayak banyak banget ya stepnya Padahal baru juga buka dua hari Mereka punya admin gak? Ada Adminnya ada Tapi adminnya satu dong Adminnya cuma satu Dan nomor telefonnya gak cuma satu Oke Kayaknya kita harus lebih teliti ya Kalau mau belanja ya Oke yang berikutnya Nah ini kita juga Ini Kalau ini netizen teliti banget ini ya Coba kita lihat Kalau ini malah kerjaannya netizen kan Video Salah yang tadi itu kerjaannya tukang tipe Kalau ini kerjaannya netizen Surprise ulang tahunnya Lea ya Tapi netizen jadi salvok Sama si Ferry Ya bapaknya Oh dia masih usak-usak Ibunya Lea Salah usak-usak apa gimana? Emang dia usak-usak ya? Eh gak tau deh Aku juga belum liat Coba kita lihat Yang nonton Yang mana sih? Yang mana sih? Yang mana sih? Yang aku Yang 15 ya? Ini Ini 12 ya? Ini 12 ya? Ini berapa ini? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Sekali kayaknya tuh ternyata ikut Gimana sih? Kalau yang ternyata saya coba kita baca Punya adalah Kumahakmen Kelupaan yang dikis mantan istri Karena buka abeda jawab Ma anaknya Manusia-manusia hebat ini Gak semua orang bisa gitu ya Rukun semuanya Masya Allah Yang berikutnya Ngeri itu kamar kebablasan Jumantan Yang berikutnya Patut dicontoh nih kayak gini Walaupun dah jadi mantan Tetap akur Yang berikutnya Kirain anaknya semua ternyata Nah ini nih Ini nih Ini komentar yang paling Ini tuh komentar yang banyak banget Masuk di Instagram aku tau Jadi kayak mau aja anak semua Jadi kayak ibunya lah ya Kayak anak aku Tapi emang sering banget tuh Kalau misalnya kita posting gitu Kirain anaknya semua katanya Ada dua anak cewek ya? Karena kan dia kalau ketemu aku Juga bilangnya ibu Gitu kan Tapi kan Iya tapi itu ya Banyak yang selanjutnya Bahwa kalian tuh bisa akur gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Setelah berapa tahun tuh bu? Akurnya Akurnya sih gak terlalu Jeda lama dari setelah kita menikah Karena kan memang semua perlu proses ya Alhamdulillah juga Ketika aku lagi hamil abai Ih ada abai yang sekarang lagi nonton Abai Dan berapa ini abai? Tidur siang? Enggak dong Kan aku udah pulang itu Pulang Jumatan Oh iya pulang Jumatan Waktu aku lagi hamil abai pun Juga luar biasa disupport banget Sama bundanya Lea Gitu Karena kan mungkin Dulu sering berbagi cerita tentang Amilan gitu Apa gitu Nah itu yang usek-usek kepala gitu Karena itu sejujurnya Itu hal yang biasa di Interen keluarga kita ya Bahwa ketemu itu Kita memang masih baik Karena memang Buat aku Itu bukan physical touch Yang konsepnya mengarah ke Seks atau apa gitu Itu lebih kayak Sayang Sayang Ya bantus ada dikira anak ya Iya bener Karena kan Jada umurnya juga jauh Akang sama Risma itu Bedanya hampir 12 tahun Risma ke aku Bedanya hampir 5 tahun Iya iya Ya itu ya Itu memang sebuah proses Tapi harus diusahakan Karena kan menurut aku Memang gak perlu ada yang Ditutup-tutupin Jadi kalau orang lihat Kayak Ih kayaknya gimana Enggak Buat kita itu biasa aja Biasa aja Oke baiklah Ini ngomong-ngomong soal Bikin roti ya kan Kita mesti tanya Ini TJ bisa gak Bikin roti Thailand ya Ada TJ Ruth Kita lihat profilnya berikut ini Ruth Permatasari atau TJ Artis sekaligus penyiar radio Kelahiran 1980 ini Mengawali karirnya Di dunia hiburan Dalam program ekstravagansa Pada 2007 Setelah lolos audisi Kampus ekstravagansa di Semarang Dan debut aktingnya Dalam film basah Pada 2008 Hingga merilis single Perdananya bersama Young Lex Pada 2015 TJ yang sempat sekolah Perhotelan Dan kuliah jurnalistik ini Sebelum menjadi artis Pernah bekerja sebagai Sekretaris Guru TK Penyanyi kafe Hingga bekerja di kapal pesiar Perempuan yang menyukai hewan ini Melalui Instagramnya Kerap memposting anjing dan kucing Yang semuanya berasal dari jalanan Dan dirawat sampai sembuh Hingga tidak setuju Dengan adanya di alman Perempuan yang memiliki ciri khas Rambut cepat Namun kini memiliki rambut panjang ini Kerap membagikan konten Memasak dengan logat khas betawi Hingga mempunyai akun TikTok Khusus masaknya Dengan hashtag masakan TJ Benarkah TJ belum siap menikah Lantaran masih sibuk Mengurusi anak-anak bulunya? Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Terima kasih telah menonton!